Dada, ingat ini patokan dada ketika salam, salam tuh sholat, jangan dadanya muter, jangan, yang disuruh nengok wajah, bukan dada, dada yang disuruh nengok tuh wajahnya aja nengok tuh, dadanya tetap, jangan sampai badannya begini, dadanya kesona, kalau kibat kesona batal sholatnya, di ujung. Jadi yang nengok tuh wajah, saya nggak bisa wajah nengok nih, belajar sama tinatun, bisa dia tengok-tengok, begitu, jadi yang nengok tuh bukan badan, badannya kagak ger, yang gerak, wajah, termasuk tangan yang nggak gerak, tuh wajahnya nengok tangannya begini. Namanya tari balet, tangannya diem aja, begitu, ada nggak tuh tangannya nengok tuh, yang mana nih orangnya, jangan, nggak, yang disuruh nengok, wajah kalau salam. Nih kita lagi ngomongin menghadap kiblat, jadi kiblat tuh ada dua, maka ya kita karena kiblat ada dua, nggak ngomongin ngadep kiblat, langsung aja ngadep kak, kak mbak takut salah kiblatnya ngadepnya kebaitul makdis, padahal itu mau dulu, gitu. Sekarang nggak ngadep kak mbak, menghadap, yang disuruh ngadep adalah dadanya, kaki nggak, kaki gitu, nggak mesti ibu kakinya dilempengin, begitu, nggak, kakinya nyerong, ibu nggak apa-apa, kakinya, begitu. Nggak mesti lempeng, ibu lempeng bagus, cuman kan ini terkait kecilnya di bedong apakah agak, tahu di bedong nggak? Iya, kalau kakinya nggak di bedong, kakinya nyerong, gitu, nggak lempeng, jangan dipaksa dilempeng, susah, nanti nggak sholat-sholat. Jadi yang disuruh ngadep kiblat nih, dad, dad, yang lain penyempurna, begitu, yang lain ibu sujud, jadi jarinya ngadep kiblat muanya, ibu ruku, jarinya ngadep kiblat, bagaimana tuh ruku jarinya ngadep kiblat? Kalau diumpamakan duduk, jarinya kesono semua, kalau kiblatnya sana, jangan waktu ruku tangannya begini, renggang, kelingkingnya nggak ngadep kiblat, rukunya, jadi arus nempel tuh rapat, kalau ruku rapat, rapat di lututnya tuh rapat, jangan sampai keluar dari kiblat nih, kalau seumpama duduk, ruku kan ke bawah jarinya, Tapi kalau didudukkan, kita duduk supaya ngadep kiblat, itu sunat, kaki begitu ngadep kiblat, tapi nggak wajib, ibu boleh kakinya nyerong, paksa lagi nyerong lagi, emang kecilnya nggak di bedong, paksa lagi nyerong lagi, udah nggak apa-apa, yang kayak begitu, lagi udah nggak ada bedongan, karena begitu, udah nggak usah. Yang penting dada menghadap kiblat, itu rumus gitu, dada menghadap kiblat itu rumus di dalam kita, sholat, kudu benar-benar ngadep kiblat dada, dada, sholat duduk, begitu. Jadi, kalau ruku mananya yang ngadep kiblat, kalau ruku tentu palanya, makanya kenapa palanya disuruh lurus nanti pada ngomongin rukun, biar kayak L, karena biar ngadep kiblat tuh pala, jangan nunduk banget, begitu tuh nunduk, kayak orang nggak makan seminggu, begitu. Jangan turun banget, entar aturannya pada ruku, udah kita benerinnya, kita lagi ngomongin diri. Nih, wajib ngadep kiblat. Bagaimana cara ngadep kiblat ini, yakinan fil kurbi. Kalau kita dekat, seperti kita sholatnya di Mekah gitu, kudu benar-benar ngadep ka'bah, ngadep kudu benar-benar. Kalau di Mekah tuh, benar-benar. Dan yang paling bagus, kalaulah ibu di Mekah, umroh macamnya, sholatnya di dalam, sambil ngelihat ka'bah. Jangan hotelnya mepinggir masjid, sholatnya di lapangan mulu. Ada tuh yang kayak begitu, kagak lihat ka'bah, kagak. Mumpung di sana, ngelihat ka'bah, ganjaran ke dia. Mana sholatnya di bawah hotel lagi. Begitu sholatnya. Pokoknya di hotel aja yang penting kedengeran. Ya, itu sama aja di kita punya kampung. Sama-sama ngadep doang. Sama-sama ngadep doang. Begitu, ngadep. Begitu. Jadi, jangan ngadep. Kalau bisa, ngadep juga melihat. Karena memandangnya ganjaran besar. Kalau bisa. Begitu, kalau bisa. Jadi, kalau di ka'bah, kudu benar-benar ngadep ka'bah sholatnya. Benar-benar. Tapi kalau kita sholatnya dekat mau di dalam, kelihatan ka'bah, udah pasti ngadep ka'bah. Nah, kalau kita umroh, jangan dibawa ke kampung kita, praktek kita. Jadi, ada orang pas pulang dari umroh, dia sholatnya ngadep timur. Ada ibu-ibu ditegor sama temannya. Pok, ngapa ngadep timur? Dia marah. Makanya umroh. Gue di sana, ngadep mana aja boleh. Iya, kalau di sana, ente ngadep mana aja, ngadep. Ka'bah. Kalau kita punya kampung, ini kagak. Adanya di timur, Ka'bah. Adanya. Kalau kita, kudu ngadep barat. Barat laut 22 derajat. Dari barat. Dari barat tuh 22 derajat. Buat orang Jakarta. 22 derajat setengah. Nah, itu kalau kita dari garis barat kompas ke kanan di 22 derajat. Itu berarti kita sholat lempeng ngadep hajar aswad. Kalau dilihatin, ditarik benang lurus. Amah hajar aswad. Ini, kalau jauh. Kalau jauh, zonan fil bu'ndi. Kalau jauh, prasangka. Kira-kira. Kudu ngadep Ka'bah. Kalau jauh. Jadi, jangan nasar. Dulu kata, Yayi Muhyidd rahimahullah rahmatul abror. Karena beliau ngajar di, apa itu Amerika Latin. Yang banyak orang jawanya. Itu apa namanya? Suriname. Itu sholatnya ngadep barat. Di Suriname. Betahun-tahun. Enggak ada yang ngajarin. Begitu enggak ada kiai. Di Suriname. Lama bertahun-tahun. Sholatnya ngadep. Barat ngadep. Barat masjidnya pada. Dipikir kayak di Jawa. Bahasa resmi negara Suriname. Jawa. Bahasanya Jawa. Bahasanya. Begitu. Bahasanya. Amah bahasa Inggris dah keduanya. Maka kemudian itu. Banyaklah kiai-kiai da'wah di Suriname. Dibenerin. Ente ngadepnya timur. Loh kok ngadep timur? Iya. Ente ada di barat. Gitu. Ka'mbahnya ente di timur. Kalau di Jawa iya. Gue pikir sama. Agak. Beda-beda. Tergantung. Kayak di Madinah tuh. Kalau ibu lagi umrah di Madinah. Biar tahu. Ibu tuh. Kalau sholat di Madinah tuh. Ngadepnya ngadep. Hmm. Ngadep selat. Selatan. Ibu tuh. Sholatnya di Madinah tuh. Bukan ngadep barat. Bukan. Madinah adanya di. Arah utara Mekah. Dari Mekah ke utara. Itu adalah Madinah. Maka orang Madinah. Mas sholatnya ngadep. Ngadep. Hah? Selatan. Ngadep selatan. Orang Madinah. Makanya. Bukan ngadep barat. Ngadep Ka'bah. Dimana negara kita ada. Disitu kita harus nyari. Kemana Ka'bahnya. Ini Qiblah. Kita. Ngadepnya ke Ka'bah. Bukan ke barat. Bukannya. Jadi orang Madinah ngadepnya selatan. Orang Madinah. Karena Ka'bahnya. Posisinya. Ada. Di ut. Di utara. Madinah tuh utara Mekah. Jadi sehingga. Karena Madinah utara. Mekah selatan. Jadi orang Madinah ngadep. Selatan. Makanya. Cara ngaji hadis tuh. Nggak gampang. Nantinya kita salah. Kata Nabi. Kalau NTE. Pipis. Ngadepnya timur sama barat ya. Jangan ngadep. Selatan sama ngadep utara. Kata Nabi. Tapi ngadepnya. Kalau NTE. Amo pipis. Timur atau bar. Barat. Kenapa Nabi ngomong begitu? Karena Nabi adanya di Madinah. Karena di Madinah. Kalau ngadepnya selatan. Mengkencing. Kencingnya ngadep. Ngadep Kak. Kak Bah. Kalau ngadepnya utara. Mantatin. Kak Bah. Kalau ngadep barat. Nggak ketemu Kak Bah. Ngadep timur. Nggak ketemu. Kak Bah. Makanya hadis itu. Tidak bisa ditelan mentah-mentah. Begitu harus difahami. Dimana ngomongnya. Kejadiannya kapan. Supaya kita tidak salah. Begitu. Kalau kita nerjemah hadis nabi. Dirubah. Kalau NTE. Kencing. Selatan. Atau utara. Jangan barat. Atau. Timur. Itu sama. Karena tujuannya. Jangan sampai ngadep. Atau membelakangi Kak. Kak Bah. Itu aturannya. Jadi kembali. Syarat solat yang keempat. Kita disuruh ngadep Kak. Ngadep Kak Bah. Bagaimana kalau kita solatnya di dalam Kak Bah. Di dalamnya. Karena kita keluarga raja. Atau jadi presiden. Atau menteri. Diizinin masuk ke dalam Kak Bah. Solat. Ngadep mana ke dalam Kak Bah. Ngadep mana aja. Begitu kalau di dalamnya. Begitu. Di dalamnya tuh. Ngadep sini ya ngadep Kak Bah. Ngadep situ ngadep Kak Bah. Di dalamnya. Itu begitu. Ngadep Kak Bah. Karena patokannya kudu. Kudu. Ngadep Kak. Ngadep Kak. Kak Bah. Patokannya. Kalau kita dekat. Kudu yak. Yakin. Kalau jauh. Kudu ngira. Ngira. Kalau kita salah ngadepnya. Solat kita. Solat kita enggak sah. Karena. Sarat solat ini. Kudu. Ngadep. Ngadep Kak Bah. Kalau solatnya. Enggak ngadep Kak Bah. Karena ini adalah. Sarat solat. Maka solat kita. Tidak. Tidak sah. Nah. Daripada ngadep Kak Bah ini. Kalau kita solat sunnah. Deket tembok. Atau deket tiang. Walaupun kita ngadep Kak Bah. Jangan jauh. Jadi kalau solat itu. Deketin nama tembok. Atau deketin nama tiang. Kudu ada pembatas. Pembatas ini penting. Ibu ibarat kiblatnya kesono. Ibu boleh solat di pinggiran jauh. Nanti yang dilihat banyak. Itu kurang membawa khusu. Deketin tembok. Jadi menghadapnya. Jarak pandangnya dekat. Jadi fokus. Solat. Fokus. Kayak jalan tol. Jalan tol itu bentuknya. Kalau enggak naik turun. Belok-belok. Begitu. Itu aturan jalan tol. Enggak boleh lurus saja. Karena ini bakal nabrak. Jadi naik itu membatasi pandangan. Belok itu membatasi pandangan. Begitu. Jadi kudula diupayakan. Solatnya ada sutroh. Ada pembatas. Biar matanya tidak kemana-mana. Ada pembatas. Itu sunat. Begitu. Sunat sutroh. Ada dua solat yang diizinkan tidak menghadap ka'bah. Enggak apa-apa. Ada dua solat diizinkan oleh agama tidak menghadap ka'bah. Tidak apa-apa. Maka kata kitab kita. Ila fina filatis safar. Kecuali. Tidak apa-apa. Orang tidak menghadap ka'bah. Pada dua macam solat. Yang pertama namanya. Solat sunah di perjalanan. Sesudah kita tahu bahwa menghadap ka'bah dalam solat itu wajib bagi muslim. Merupakan syarat esah bagi solat kita. Tetapi. Dalam keadaan berpergian jauh. Dalam keadaan kita ngerjain solat sunah di perjalanan. Boleh kita enggak menghadap ka'bah. Boleh. Solat sunah di perjalanan ini adalah ajaran nabi yang udah mati. Ajaran nabi yang udah mati. Apa udah mati? Udah ditinggalin oleh umatnya. Solat sunah di perjalanan. Jadi solat sunah di perjalanan ini ada dua. Bisa aja jalan kaki. Bisa aja naik kendaraan. Jalan kaki. Ibu dari rumah. Begitu. Orang mana pembangunan. Atau orang bawah datuh. Madrasah. Mau ngaji nih kemis. Boleh di jalanannya sambil jalan sol. Namanya solat di perjalanan. Di jalan solat ini. Kalau kita solat sunahnya jalan kaki. Jalan kaki. Yang diwajibkan menghadap kiblat. Saat takbiratul ikhram. Saat ruku. Jadi nih. Kalau solat sambil jalan. Tapi jalan kaki. Itu yang wajib menghadap kiblat. Hanya. Takbiratul ikhram. Dua ruku. Tiga yang tidal. Empat sujud. Ini aja. Amaduduk antara dua sujud. Itu menghadap kiblat. Selebihnya. Menghadap arah tujuan. Arah tujuan. Ibu nih. Dari mana? Dari Pondok Pinang. Mau ngaji kemis. Di jalannya solat. Ngadap kiblat dulu. Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar. Dua pita sambil jalan. Sambil jalan. Allah Akbar. Khabiro. Terus. Sampailah walad-dolin amin. Fatihah. Terus baca surat. Habis baca surat. Ini ngikutin jalan. Sambil jalan. Habis baca surat. Ngadap kiblat lagi. Ruku. Samia Allah. Sujud. Duduk antara sujud. Sujud lagi. Kemudian diri. Jalan lagi. Ke tempat tujuannya. Ke tempat tujuannya. Terus aja. Rakat dua. Jalan. Fatihah surat. Entah ruku. Ngadap kiblat. Samia Allah. Sujud. Duduk antara sujud. Sujud kedua. Kemudian. Tasahud. Sambil diri. Jalan. Atah yatulnya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya. Solat sunnah. Di perjalanan. Ibu udah pernah ngerjain belum? Nah. Pulang dari ngajinya. Ya entah kalau naik motor. Ini kan baru jalan kaki nih. Begitu. Tuh diinget-inget kalau jalan kaki. Begitu. Ini sunnah nabi yang udah mulai mati. Ganjarannya kalau diamalin gede. Kayak orang mati sahid seratus kali. Ganjarannya gede. Sebab apa? Kalau ibu ngerjain. Udah miring kan. Ibu gitu. Begitu. Karena udah jarang yang ngerjain. Kalau udah jarang. Pasti dikata masalah. Kalau kita di Mekah. Ibu bisa lihat tuh. Kalau umroh. Ada orang di jalanan. Ruku sujud. Jalan lagi. Ruku sujud. Nah itulah. Sholat sunnah diperjalanan. Begitu. Kalau ibu naik motor. Diajari. Takbir menghadap Qiblat. Tapi sesudah itu. Ngikutin jalan. Ruku. Nunduk dikit. Sujud rada nundukan. Begitulah. Begitu. Enggak lah. Enggak. Bisa kan panjang. Ruka ruku. Apalagi bacanya kafir. Rakat satunya. Ini bukan sholat wajib. Sholat sun. Diper. Nabi suka begitu. Naikunta. Sholat sunnah diperjalanan. Begitu. Sholat sunnah. Itu enggak ngadep Qiblat. Enggak apa-apa. Jadi sambil jalan. Itu sambil sholat. Itu yang paling tingginya. Ya nomor duanya. Sambil baca Quran. Sambil jalan. Itu yasin ke. Nomor tiganya. Baca sholawat. Keempatnya ratiban. Sambil naik motor aja. Lai Daudulah Syarikalah. Bisa. Sambil naik aja. Bisa. 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 Begitu. Itu begitu. Jadi ini namanya. Sholat sunnah diper. Diper. Diperjalanan. Itu boleh kita. Tidak ngadep. Qiblat. Diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau jalan kaki. Yang wajib ngadep Qiblat. Saat takbiratul lihram. Rukuk. Yang tidak. Sujud. Tidak tersujud. Sujud lagi. Selebihnya. Jalan-jalan. Ke arah tujuan kita. Enggak disuruh. Ngadep. Ngadep Qiblat. Begitu. Ibu coba. Enggak apa-apa. Begitu. Bagus. Begitu. Begitu. Enggak apa ini. Sujud di rumput. Terpetra ini. Sujud. Gitu. Enggak apa-apa. Begitu. Boleh aja. Enggak apa-apa. Kedua. Sholat sangat takut. Biasanya perang tuh. Kayak sekarang di Gaza. Ya musuhnya di belakang. Di belakang. Kita saat ngadep Qiblat. Ya ditembak. Begitu. Jadi kalau udah perang tuh. Boleh kita sholat. Tidak menghadap Qiblat. Kalau sudah duel. Kalau udah duel. Begitu tuh. Kudung adep Qiblat. Enggak. Enggak kudung adep Qiblat. Termasuk. Ibu sholat di gedung. Di rumah. Ada gempa lagi sholat. Atau di masjid. Ada gempa. Diam aja. Allah juga tahu. Gua sholat. Allah sih tahu. Kita yang agak tahu. Peraturan Islam. Diam aja. Kerubuhan gedung. Namanya mati sangit. Apaan? Apaan? Mati sangit. Namanya salah agamanya. Kalau ada gempa. Ibu lari dari rumah keluar. Walaupun lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak batal. Enggak. Enggak batal. Sampai luar. Ibu lempengin lagi. Ngadep Qiblat. Tadi udah sampai mana? Tadi sampai baca itu. Apa namanya. Walau antum abidu nama ambud. Ya. Terus ya. Sambil jalan. Sudah di tempat aman. Baru ngadep Qiblat lagi. Itu agama. Ajarannya tuh segitunya diajarin. Inilah Islam yang namanya Rahmatan. Lailalami. Begitu. Jangan diem aja. Ngadep gempa. Diem aja. Pakai pura-pura uloh Kaga Kita juga tahu Entegah usuh Jalan aja Enggak batal Termasuk lagi sholat Mana dompetnya ditaruh di depan Ambil maling Enggak batal Namanya sholat Sangat takut Begitu Takut sama diri Takut sama harta Begitu termasuk Dalam peperangan Begitu boleh Kalau udah berkecamuk duel Sholat lagi perang aja Masih disuruh Sholat Cuman bedanya banyak kelonggaran Boleh kita sambil Nendang, sambil nonjol Sambil angkat senjata Enggak ngadep kiblat Boleh Inilah Syarat-syarat Sholat singkatnya Orang sholat Wajib ngadep Kiblat Yang kudu ngadep Dan Dada Ada sholat Yang diizinkan Enggak ngadep kiblat Ada dua Dua Pertama Sholat sunnah Di perjalanan Yang kedua Sholat Sangat takut Ibu ada banjir Ya kan Banjir Jangan dimanya lagi Sholat Ibu lari Diam aja Birna aja Allah juga tahu Gue sholat Iya Kalau kita kanyut Gitu Mati sangit Gitu Bukan syahid Tapi kalau ibu udah lari Udah lari Masih kerubuhan gedung Baru syahid Udah ada Ikhti Ikhtiar Ternyata Kodarullah Kerubuhan gedung Begitu Ini diatur Oleh agama Dengan ini Selesai Itu Kajian Syarat Sholat Mulai Pertemuan Mendatang Kita bakal Belajar Dari mulai Takbir Ampe Salam Ini Sholat kita Mau dicek Ini namanya Perangkat Dari mulai Kita ngaji Ampe Pertemuan Ini Belum Sholat Baru Perangkat Menuju Menuju Sholat Baru Perangkat Menuju Sholat Belum Sholat Nanti Besok Kita akan Membedah Aturan Aturan Sholat Dari mulai Takbir Sampai Salam Ini namanya Mau dicek Sholat kita Kalau udah Pas Alhamdulillah Kalau belum pas Alhamdulillah Alhamdulillah Kita bisa Sempurnakan Yang kurang Daripada Sholat Kita Itu Begitu Dengan Dengan ini Sarat Sah Sholat Sudah Kemudian Itu Sarat Wajib Sholat Sudah Dari Sarat Sah Sholat Kudu Suci Ngomongin Wudu Mandi Tayamum Menghilangin Najis Sudah Rapi Kita Sudah Mau Siap Siap Bakalan Mau Mempraktekan Shol Sholat Begitu Segini Aja Dulu Ada Yang Ditanya Mungkin Dari Materi Ini Atau Di luarnya Sebelum Doa Dipersilahkan Baik Yang belakang Dulu Iya Eks Ada Ada Apa Gempa Kenapa Jalan Kalau Kita Takut Keluar Iya Nanti Sujud Lagi Yang Belum Sujud Kalau Habis Sujud Duduk Antara Dua Sujud Kalau Umpam Gempaknya Besar Yang Kita Takutkan Rasa Ketakutan Ini Beda Antara Orang Begitu Keluar Apalagi Kayak Di gedung Di Apartemen Goyangnya Berasa Turun Begitu B Aya Baik Kalau Persyaratan Sama Sama Dengan Belum Salat Kurang Lebih Demikian Iya Bunda Iya Cucing itu kan Ada kategorinya ya Misalnya magis Ada yang terlihat Misalnya dari gini Pernah saya dengar harus hilang Masa Rupa dan bau Nah sekarang misalnya Contohnya Darah haib Misalnya darah haib Di tanah Kita udah berusaha cuci Terus udah hilang Udah udah pakai Apa aja gitu Pasti ada noda Apakah sih itu sudah Memenuhi persyaratan suci Yang tadi dikatakan harus Hilang rasa Rupa dan bau Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Di luar materi Yaitu tentang sejarah kubur Saya ada jamaat Yang minta Siaran kubur Cuman saya masih ragu Lagu dalam artian Di Jakarta ini Mungkin saya minta Referensi dari Pak Biaik Baiknya kita menziaraki kubur Yang disebutkan Jakarta ini Kubur-kubur-kubur itu siapa aja Karena Kurnah saya dengar Ada Kuburan yang Apa sih kuburan palsu Nah Berkaitan dengan Nyamaat yang Tadi saya khawatir Yang saya kunjungi itu Yang tidak Disarankan oleh Baik Jadi Najis ini Kalau Najisnya Ainiah Benda Kudu hilang rasa Warna Dan bau Bagaimana Kalau memang sulit Tidak mengapa Kalau warna Doang Dimaafin Kalau warna Doang Sebagaimana Dimaafkan Kalau Bau Doang Kalau Bau Bau Doang Kalau warna Dan bau Ada Ini Tidak Dimaafin Atau Kalau rasa Ada Zatnya Ada Itu Udah Nyata Masih Najis Jadi Seperti Darah Haid Yang Nempel Di Celana Atau Disarung Di Batik Atau Di Rock Ini Ada Kalanya Udah Dicuci Masih Bikin Pulau Kalimantan Masih Ada Gambarnya Padahal Udah Kita Bersihin Enggak Apa-apa Masih Suci Enggak Kudu Hilang Karena Ini Udah Hilang Rasa Dan Bau Udah Gak Ada Cuman Warna Doang Ada Ngotak Bekas Darah Men Karena Darah Men Itu Kan Tajem Jadi Sehingga Apa Namanya Warna Membekas Dan Karena Tajemnya Darah Men Seringkali Perempuan Itu Boros Sama Celana Dalam Begitu Boros Itu Begitu Jadi Sehingga Kalau Warna Doang Tidak Mengapa Udah Kelewat Diriyahnya Itu Pada Materi Najis Halamannya Saya Enggak Hafal Halamannya Enggak Hafal Bukunya Beda Kalau Pengen Di Buku Ibu Saya Pinjem Satu Bukunya Saya Pada Babnya Biar Ibu Kita Bisa Nerangin Saya Beda Halaman Kitab Kita Jadi Pada Bab Najis Ini Disini Dijelaskan Pada Halaman 43 43 Baris Ke 4 Begitu Itu ada Halaman 43 Baris Ke 4 Terjemahannya Mungkin Di Tengah Dan Dimaafkan Jika Yang Tersisa Warnanya Saja Atau Baunya Saja Jika Susah Menghilangkannya Ada Itu Dalilnya Yang Tadi Ditanya Dikitab Dikitab Riad Dalilnya Itu Kedua Ziarah Kubur Perempuan Kalau Kepada Orang-orang Soleh Nabi Begitu Wali-wali Ulama-ulama Masih Disunahkan Untuk Ziarah Begitu Sunnah Ziarah Ke Kubur Nabi Biar Perempuan Sunnah Ziarah Ke Kubur Wali-wali Orang-orang Soleh Meski Dia Adalah Perempuan Begitu Kenapa Karena Ziarah Ke Orang Soleh Itu Pasti Niatnya Adalah Lita Baruk Mengharapkan Baraka Jadi Tidak Mengapa Begitu Ziarah Ke Orang-orang Soleh Silahkan Saja Bunda Kita Ajak Jamaah Untuk Ziarah Ke Orang-orang Soleh Bagus Sampai Ada Ulama Bilang Iza Doqat Bikal Umur Fa Alaika Bi Ahlil Kubur Min Dawil Khuyur Bila Anda Sudah Mumet Mentok Urusan Yang Ada Anda Ziarah Saja Ke Orang-orang Soleh Sebab Di Sisi Orang-orang Soleh Itu Ada Malaikat Yang Mengamini Daripada Doa-doa Kita Yang Mana Allah Mudahkan Mengijabah Hajat-hajat Kita Tentu Bukan Minta Ama Wali Tapi Minta Ama Ol Ini Sabah Bias Saja Sabah Bias Saja Itu Silahkan Saja Di Jakarta Secara Jujur Banyak Di Pondok Pinang Saja Ada Jalan Keramat Namanya Sek Sulaiman Barzah Kalau Ibu Siapa Yang Pernah Jara Wali Songo Ampe Madura Ada Enggak Yang Udah Ampe Madura Udah Pernah Ki Holil Ada Gurunya Di Pondok Pinang Gurunya Lama Ki Holil Disitu Belakang Semaya Apa 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 Namanya Keramat Jalan Oh Iya Pokoknya Disitu Ada Begitu Namanya Keramat Pondok Pinang Seks Sulaiman Barzah Dari Sini Lima Menit Kesitu Dari Sini Saya Sering Zara Santri Santri Ini Banyak Zara Kesitu Ki Holil Bangkalan Jadi Ulama Gede Disitulah Di Pondok Pinang Di Pantatnya Semaya 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 Berapa SMK Sekarang SMK 18 Iya Itu Zara Situ Wali Godenya Wali Disitu Wali Pondok Pinang Begitu Kalau Mau Zara Orang Soleh Begitu Di Pondok Pinang Begitu Yang Dekat Bunda Kita Dari Pondok Pinang Dekat Disitu Naik Motor Naik Motor Pondok Pinang Ke Holil Kata Mualim Sabi Adami Disitu Aja Cara Begitu Ke Holil Aja Lama Disitu Jadi Kegede Di Bangkalan Begitu Disitu Apanya Oh iya Tinggalnya Lama Di Pondok Pinang Lama Dulunya Sebelum Kemadura Dia kan Berketurunan Cirebon Begitu Lama Lama Itu Begitu Lama Kayak Begitu Begitu Enggak Usah Jauh Jauh Kalau Mau Ziarah Begitu Mana Lagi Yang Itu Luar Batak Habib Hussein Bin Abul Idrus Silahkan Habib Balik Kuita Banyak Mana Lagi Ada Ulama Gede Di Mana Tergantung Ibu Daerahnya Mana Yang Dekat Dekat Ibu Daerah Kuningan Ada Pangeran Kuningan Namanya Pangeran Arya Kuningan Di gedung Telkom Di samping Samping Gedung Telkom Ada Ulama Besar Di Kuningan Kuningan Sini Banyak Wali Banyak Wali Di Jakarta Ini Banyak Banyak Kalau Mau Keliling Jakarta Yang Mas Di Jakarta Adalah Habib Luar Batang Keramat Bandan Di Mangga Dua Habib Kunjung Kalibata Habib Ahmad Al-Haddad Bacanya Ratib Haddad Di sana Girang Banget Makanannya Begitu Makanannya Habib Kunjung Kalibata Dekat Bermet Bermet Pespa Itu Banyak Di situ Begitu Jadi Banyak Sekali Wali Walli Begitu Ibu 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 Ada Di Tangerang Tangerang Banyak Tangerang Selatan Ada Namanya Disebut Tangerang Selatan Itu Bagus Atif Abdul Latif Nama Aslinya Anaknya Sultan Agung Tertayasa Di Keramat Tajuk Cilenggang Ada Begitu Di Situ Ada Banyak Kalau Kalau Di Jakarta Saya Dulu Ada Kawan Majelis Minta Keliling Ziarah Ke Banten Saya Udah Ajak Ziarah Tiap Minggu Dua Tahun Dia Nanya Ini Belum Habis Seperempatnya Belum Kata Kita Belum Belum Saya Ajak Hampir Gunung Atas Tengah Laut Begitu Macem Macem Ada Di Gunung Di Atas Gunung Macem Jadi Banyak Kalau Wali Walli Indonesia Ini Kita Punya Utang Budi Amal Wali Walli Walli Kalau Enggak Ada Wali Wali Habislah Kita Di Bali Ada Banyak Wali Ada Wali Pitu Di Bali Itu Banyak Wali Kalau Enggak Ada Wali Di Bali Ya Udah Habis Wali Ada Apalagi Syekh Mu'min Yang Pinggir Laut Sumurnya Nempel Lama Pantai Rasanya Adem Banget Begitu Begitu Di Bali Begitu Begitu Banyak Wali Banyak Bukunya Sepanjang Jalan Bunda Kita Mau Jelur Selatan Mau Jelur Utara Semuanya Wali Ya Bunda Mau Kemana Pekalongan Ada Ahmad bin Talib Al-Hatah Sopuro Bunda Mau Pengen Ratib Haddad Baca Ratib Di Tegal Aja Di Keraton Di Tegal Itu Cucunya Habib Tahir Al-Haddad Cucunya Imam Haddad Banyak Wali Wali Begitu Bukunya Udah Saya Susun Cara Doanya Bahkan Dalilnya Kenapa Kita Penting Ziarah Ke Orang Soleh Ini Dalil Dalilnya Saya Udah Buatkan Begitu Tentang Pentingnya Ziarah Ke Orang Soleh Begitu Enggak Bapak Bagus Bunda Kita Kalau Jamannya Minta Teman Bagus Begitu Begitu Tolongin Saja Tolongin Begitu Saya Biasanya Kalau Kamisnya Ada Lima Malam Jumatnya Mesti Ziarah Saya Selalu Begitu Setiap Bulan Bila Kamisnya Ada Lima Itu Mesti Malamnya Ziarah Gak Tau Nih Terakhir Ziarah Marin Kaki Hamid Di Kemang Parung Parung Terakhir Ziarah Begitu Dengan Kawan Kawan Jadi Boleh Saja Bunda Kita Ziarah Silahkan Sebelum Ziarah Yang terdoa Doa Dipimpin Diatur Adab Adab Sebelum Ziarahnya Bagaimana Ini Islam Mengatur Ziarah Ziarah Ke Orang Orang Soleh Silahkan Saja Dalilnya Banyak Jadi Kalau Di Jakarta Paling Enggak Kalau Orang Punya Usaha Ya Sebulan Sekali Main Keluar Batang Begitu Ziarah Ziarah Keluar Batang Jangan Enggak Kalau Orang Usaha Biar Enggak Terlumum Begitu Ziarah Bagus Keluar Batang Begitu Nanti Dari Keluar Batang Makan Di Bandar Jakarta Kan Begitu Ya Kan Begitu Jadi Enak Begitu Keluar Batang Aja Bagus Begitu Barakah Saya Udah Banyak Berikan Tuntunan Tentang Ziarah Ke Orang Orang Soleh Dan Banyak Itu Keterangan Keterangannya Tentang Sejarah Orang Orang Soleh Baik Dari Kalangan Habaib Atau Dari Kalangan Sultan Sultan Kurang Lebih Demikian Silahkan Bagus Bagus Nah Sebetulnya Ketik Jadi Bunda Kita Ada Judul Buku Aslinya Itu Zadu Zuar Sebetulnya Kalau Ngomong Tuntunan Ziarah Ini Yang Kita Buat Ini Banyak Ada Ziarah Ke Mesir Dulu Jadi Bunda Kita Paling Enggak Mungkin Yang Ziarah Ke Malaysia Gala Macem Itu Bisa Dipakai Sebagiannya Jadi Sebetulnya Ziarah Ini Karena Melihat Daripada Awrat Yang Mau Dibaca Secara Umum Melihat Jamaah Jamaah Ini Kenapa Ini Ikut Ziarah Kita Lihat Dari Muka Mukanya Ternyata Lagi Puyang Karena Darah Rendah Karena Ya Puyang Mikirin Usaha Pasti Awratnya Ini Usaha Begitu Awratnya Usaha Jadi Ada Buku Judulnya Zaduzuar Itulah Buku Yang Dalilnya Cukup Banyak Mungkin Yang Di Malisa Itu Juga Ada Dalil Dalil Jadi Kalau Kami Kalau Mau Menuju Satu Awliya Nanti Biasanya Akan Menuliskan Buku Yang Kadang Wiridannya Enggak Sama Kenapa Enggak Sama Ini Wali Ini Doyannya Apa Kalau Ada Orang Gak Doyan Duren Dikasih Duren Payah Begitu Cuman Kalau Wiridan Umum Kayak kita Sejarah Ke Orang Tua Boleh Silahkan Baca Yasin Baca Ini Baca Ini Kami Jarang Baca Begitu Kami Langsung Poin Nya Ngelihat Orang Ini Puyang Duit Minta Duit Aja Begitu Itu Biasanya Begitu Maka Awrad Kadang Baca Wadduhad Tujuh Kali Baca Ini Karena Memang Ini Awrad Awrad Lita Siatil Arzak Untuk Memudahkan Jalannya Rezaki Jadi Sehingga Boleh Bunda Yang Itu Silahkan Saja Tapi Ada Buku Yang Pertama Itu Secara Umum Ziarah Memang Yang Malis Itu Yang Salamullah Dikenal Salam Karena Itu Murni Pure Dari Salam Aja Kita Minta Amullah Supaya Dikasih Luas Rezeki Dan Supaya Dianterin Ke Rajanya Wali Sejagat Raya Nabi Muhammad Itu Begitu Makanya Seperti Itu Silahkan Saja Kalau Ziarah Ke Orang Orang Soleh Bunda Kita Silahkan Itu Boleh Pakai Yang Ziarah Malaysia Apa Sebetulnya Ziarah Malaysia Itu Karena Kita Mau Ke Malaysia Aja Begitu Karena Saya Kalau Ziarah Orang Soleh Dari Sebelum Berangkatnya Kita Titik Titiknya Sudah Kita Tentukan Dari Sini Saya Bakal Ngunjung Ini Wali Ini Wali Ini Wali Gurunya Sunan Bonang Gurunya Sunan Giri Kita Harus Parani Ini Wali Gurunya Harus Petakan Begitu Petakan Kayak Kita Yang Gagal Penyebabnya Karena Kami Haji Yang Harus Ke Yordan Udah Kita Peta Kita Ke Yordan Ke Akso Ujungnya Perang Juga Sekarang Udah Kita Peta Kita Kan Ziarah Masjid Tiga Masjid Madinah Mekah Akso Kita Kan Ziarah Ketiga Negara Arab Saudi Yordan Palestine Kita Kan Ziarah Dari Ini Ke Sahabat Nabi Nabi Musa Nabi Sueb Nabi Ibrahim Nabi Ishak Siti Sarah Terus Nabi Yusuf Udah Kami Susun Itu Petanya Jadi Kemana Ashabul Kahfi Jangan Baca Kahfi Doang Ini Loh Goanya Ini Loh Makam Kami Sudah Susun Cuman Ter Pending Barangkali Bisa Mendatang Sebetulnya Dari Aksa Dulu Baru Kemudian Makal Ziarah Ke Apa Datuk Datuknya Hadromaut Karena Datuk Datuknya Hadromaut Itu Dari Bagdad Akan Ziarah Ke Abahnya Daripada Sayyidi Sayyid Bin Isa Al Muhajir Allah Isa Ini Makamnya Di Bagdad Syabdul Qadir Jilani Ahmad Rifai Siris Sakoti Junaidi Al-Baghdadi Imam Hassan Basri Syedina Ali Abu Hanifah Imam Ahmad Bin Hambal Sudah Kami Petakan Makam Wali Wali Dunia Wali Wali Dunia Sayang Ya Waktu Belum Mengizinkan Belum Mengizinkan Kalau Di Ramadan Kalau Kami Harus Plus Plus Mana Ramadan Itu Terlalu Repot Di Kami Kalau Proses Karena Naik Turun Pesawat Terlalu Repot Lagi Puasa Ibaratnya Main ke Bali Ramadan Gak Enak Lagi Puasa Begitu Ibarat Kata Jadi Jarang Kalau Jadi Kemungkinan Agustus Bakal Ketemu Kita Ziarah Kalau Tahun Depan Kalau Perang Ini Gaza Ini Gak Berhenti Juga Kemungkinan Tahun Depan Agustus Akhirlah Tanggal 20-an Agustus Mungkin Perkiraan Saya Bulan Safarnya Itu Karena Maulidnya Mungkin Awal Agustus Akhir Agustus Atau Awal September Itu Udah Maulid Tahun Depan Itu Kita Kalau Enggak Ke Bagdad Mungkin Bakal Ke Maroko Kalau Selama Aksonya Belum Rapih Ke Maroko Ya Ke Imam Jazuli Begitu Ke Imam Jazuli Ini Kita Kenapa Susun Karena Kita Harus Tahu Sejarah Islam Betapa Islam Ini Hebat Dengan Kita Mengunjungi Daerah Daerah Tapi Kita Bukan Sekedar Wisata Saja Tapi Ada Nilai Belajar Sejarah Supaya Mengenal Betapa Islam Ini Hebat Dan Dibawa Oleh Orang Orang Hebat Kurang Lebih Demikian Wallah Sudah Ya Ya Baik Kita Baca Fatihah Ini Ada Infa Dari Hamba Allah Mudah Mudah Infa Diterima Oleh Allah Diganti Berlipat Lipat Ganda Diberikan Rezeki Yang Luas Yang Halal Yang Barakah Anak Keturunannya Allah Jadikan Hamba Allah Yang Salih Dan Salihah Allah Sehatkan Dohir Batinnya Allah Kabul Hajat Dunia Hajat Akhiratnya Allah Sampaikan Ganjaran Pahalanya Kepada Al-Marhum Al-Marhum Yang Beliau Niatkan Kubur Mereka Menjadi Raudah Min Riyadil Jannah Amin Al-Fatihah Al-Fatihah